Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 ayat-ayatnya disulap, akhirnya nafsir akan harapnya, dia boroboro nungkun, menusak, mengdalani Allah subhanahu wa ta'ala, singwismin, dalani Allah subhanahu wa ta'ala, disesat-sesatkan, karo apa? karo ayat, nah masukin, benafsir-benafsir unik-unik dalam kehidupan, alif lamim, bakalip ku jendek kewonglanam, ngelam karo mimim, maka nih jana bolongannya, karena kan harapnya dia, nah, maka nih, perlunya kulaklan panjenangan sami, belajar Al-Quran, dari guru yang jelas, dari sanak yang jelas, supaya apa? supaya ilmu nekulaklan panjenangan sami, bermanfaat, ya kenapa? karena kalau hanya sekedar pinter, iblis itu pinter, 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 iblis itu pinter, pada waktu, jamannya, kenapa? karena seluruh maliakat itu, kenal kabih baru iblis, cerdas-cerdas, tapi dimana letak kehancuran iblis, adalah dalam etika kehidupannya, karena kesombongannya, terhadap Nabi Una, Adam alaihi, salah, urusan pinter, iblis paling pinter, takun apa nih iblis, berbagai macam ilmu, harap ilmu bisa menghilang, harap ilmu bisa menemukan, saktiman beraguna, tapi kenapa iblis itu diusir oleh Allah SWT, salah dari surga Allah SWT, karena etika iblis di dalam, kehidupan, karena anggah unguh iblis di dalam, kehidupan, karena sombongnya iblis di dalam, kehidupan, maka ketika kulaklah baga dan ajami, belajar ilmu, semakin tinggi, semakin pinter, semakin sombong, maka hati-hati iblis. Kau bisa saja kami, yang iblis pinter, tapi tidak mengakui kebesaran Allah SWT, iblis hebat, tapi tidak pernah, mengajak dalam kehidupan, untuk berbuat baik, terus ngasa-ngasa pulak, lempal jenangan, sami kongkon, jahat, dan itu, itu legal, atas izin Allah SWT, maka kita yang belajar Al-Quran ini, ketika menemukan orang-orang yang pandai, dalam kehidupan, tentang Al-Quran, tapi dirinya, boleh menerima kasih, misalnya catatannya, yang begini, makanya ajaan nih, ya ketika anda singkara pdw, pinter Al-Quran nih, kalau tangga beli aku, pinter Al-Quran nih, tapi renten jalan terus, iya, utang sebu balik, utang rong ibu, utang rong ibu, balik, terlalu ibu, anak, 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 teka, wong eki teka, ayam, gul, jekin makin, iya, jadi, di dalam kehidupan, gulak lantuan, jenangan, 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 banyak orang, yang belajar tentang ilmu Allah SWT, belajar tentang Al-Quran, tapi, dia tidak mendapatkan, apapun dari Al-Quran, kenapa, gulimu linafsi, belajar Al-Quran, tapi, anak, masih karepe, terus, ada lagi, orang yang belajar Al-Quran, tapi, wamin, humbuk, tasim, wis, meneng, baik, arep kandak, kiter, orang, ngomong, beli, muru, orang, akhirnya, bisa, kur'an, mong, hanya, kan, go, awa, ke, dewek, mending, beli, gabi, ruwet, menurut, kayak, nanti, sing, ruwet, kan, sing, awal, bisa, kur'an, ngimami, dewek, beli, anabat, sing, imami, direcoki, salah, wacane, ko, imami, ganggu, salah, wacako, wikena, daripada, ngonosi, warasalah, beli, ngimami, ini, terjadi, di dalam, kehidupan, muru, kibosah, beli, orang, akhirnya, anak, sing, tekan, muru, direcoki, ustad, kayak, konon, mangsa, petaha, ngajir, dwek, ma, beli, lok, muru, mending, memenang, bayar, muru, kibli, bisa, ngomong, orang, ngarti, muktasib, anak, pinter, pinter, muru, beli, mengtacok, arang-arangan, gatokannya kekari, bayi loket, iya, nasi, mobil, makinimki, muktasib, berarti, orang, orang, bu, ya, jadi, dalam, dalam, kehidupan itu, muduhnya banyak udhan, ya, mau, 6, bagus, bagus, banyak udhan, waday, turung, tempitok, bagus, ayat Allah, hebat, hebat, itu, ayat Allah, subhanahu, watalah, susi, susi, tapi, nempele, ini, siapa, bahkan, nempele, manusa, hingga, rebe, dewe, akhirnya, dati, karebe, dewe, nempele, ini, manusa, orang, iya, orang, akhirnya, tadi, muktasib, hanya, dia, sendiri, yang, tahu, orang, 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 orang lain, ya, lumayan lah, alhamdulillah, tapi, mungkin, itu, santri, ini, lho, santri, irti, mancini, golongan, yang ketiga, belajar tentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala terus mengajarkan berlomba untuk mencari kebaikan di dalam kehidupan menuju Ridha Allah subhanahu wa ta'ala maka siapa manusia yang paling hebat adalah khairukum man ta'allam al-qur'an wa'allamah yang paling hebat diantara orang hati yang belajar al-qur'an adalah yang belajar al-qur'an kemudian mengajarkan al-qur'an itu kembali agar semua manusia kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu tujuan dari belajar al-qur'an apa memperkenalkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita sebarkan logika-logika kita kehidupan Islam kita sebarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala supaya apa supaya manusia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala kenapa karena yang menciptakan semuanya ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala teruskan ketika kita nebeli kenal karo gusti Allah kadang-kadang nyipati Allah subhanahu wa gemung lorok rohman rohim praga tapi begitu nyipati sejenegusi Allah subhanahu wa ta'ala disebut nah abduh dimunanya kita mah ayu ayunya kayak widradari matanya patik lorok rambutnya berintik andan-andanan ngelakuni bokongnya sapi kayak sapi gegak gegak yang melimpiannya kayak kerekol dan ngalem wawak pun sejawang gawan kenang apa ngalem gusti Allah mungrohman rohimi bayi kenapa karena ini kelemahan gula lembaga dengan kami di dalam kehidupan maka belajar Al-Qur'an untuk diajarkan kembali supaya apa supaya manusia bener-bener kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala al-khaliq yang menciptakan semuanya yang mengurusi segala sesuatunya ya yang mengatur kehidupan gula lembaga dengan cami dan kita adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu yang akan menjadikan kehidupan kini Adam ayam tentrem kapan ketika tujuan hidup itu adalah pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka diajar oleh Al-Qur'an dari kalimat awal alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir wahimmalikiyaw iyaka na'budu wa iyaka ihbinasyiratol maksudnya ini dalam kehidupan maksudnya sekarang baka pengen jejalok baka pengen keparak awal-awal ya awal-awal ya kudu geleng alem aja moyoki dikit kudu ngalem aja moyoki dikit ya kenapa karena dalam kehidupan psikologi manusia umum memenuhi beli geleng dipoyoki pengen dialem-alem contoh aja contoh sampeyan pengen utang nih wakaji terus marah alamin dikit kajak anda utang dikit salam walaikum walaikum salam kenapa jauh raji pengen dolan ngawong sing paling suki nih keneku sampeyan singloman ke sampeyan singloman singrohim sampeyan yong laka-laka nih ngene keji singlomane kayaknya nih kono kok baka wisdialem malem nengbek jalukka jadi Al-Quran Al-Quran itu pembimbing kehidupan gulak lambang jenengah sampe memuji Allah subhanahu wa ta'ala apa syaratnya gulak lambang jenengah sampe dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya muja muji maring Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? karena Allah akan mendengarkan siapa doanya orang yang selalu memuji di dalam kehidupan jari sahabat yang menggaldi ini diucapkan sami allahu liman hamidah sami amakal romokatan allahu subhanahu wa liman hamidah uding sahabat wongkang muji maring kusti barang kita nih arang-arang muji dirongok naburi barang mati luak jadi siapa yang akan didengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang mulutnya hatinya selalu memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah 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 padu wulung dulu ibu besedinya sebuah nikit oh bisa dua-duan dikit ya man kenapa? karena ketika engkau selalu memuja muji Allah subhanahu wa ta'ala jelas dinyatakan sami Allah Allah akan mendengarkan Allah mendengarkan huiman hamidah orang-orang yang selalu muji kepada Allah subhanahu wa ta'ala sabarang ku lalan pasti dengan sabi ya pasti di gusti Allah buru-buru dipuji malah digelendeng bahaya yang jagat udang bayi waya kiamat gusti sekarang udangnya gede hanginnya santer belaratan kabe miwitan pada ngebruk kiamat gusti kaya kinen ma iya beli iya we nari udangnya ketiga panas lak udang udang sampai banyu pada peratak waya kiamat gusti kaya kinen ma lak udang banyu ne entok boro-boro nganggu adus buang minung bayi langkah dipayi mani gusti Allah sedina udang sedina bengli sedina udang sedina mili boro-boro muji maring gusti Allah malacet loke jatah teguh selegluk di sirat jatah jadi ternyata selama ini apakan gak di kersani Allah subhanahu wa ta'ala boro-boro di alam boro-boro di dipuji bahkan gulaklan panjenangan sami seringkali menjadi manusia yang selalu mengumpat akan apa yang telah Allah berikan di dalam kehidupan kehidupan kita padahal gulaklan panjenangan sami ketika menghitung ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala apakah Allah gak mungkin bisa dihitung pakai harta benda jutaan miliar laka papa ni ketika dihitung kalau nikmat ya Allah subhanahu wa ta'ala sampaian pengen motor pengen motor reganya telung puluh lima juta larang beli larang kuat beli beli kuat jik gusti ya motor enek beli bakal kuat tapi nalikane Allah subhanahu wa ta'ala ngupai sampaian jeriji si bengkok bengkok iya jeriji ni kewis beli lempeng bengkok lamun anda wong teka pengen bayari jeriji ni sambian ditukal 100 juta oli beli bakal beli 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 jadi larang di enek alor jeriji bengkok larang jeriji tapi pernahkah kita bersyukur akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala jeriji bengkok bengkok ini kelemahan kita manusia makanya Alquran dibaca supaya apa supaya kita bener-bener kenal karena Allah subhanahu wa ta'ala betapa Allah subhanahu wa ta'ala kasih sayang terhadap mana manusia manusia mubuni alam dunia ini diciptakan sebagai makhluk kan paling bagus lakot kholak dal insana fi aksane lakot kholak dal insana fi aksane dipercaya indah pegunungan itu indah jangan oke pegunungan itu indah tapi tidak seindah wajah pacarmu ketika tersenyum kan berarti berarti siapa makhluk yang paling indah di dalam kehidupan adalah manusia sebagai apa bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita manusia tapi sindi emang emang kisah latriman boro-boro ngantel boro-boro percaya boro-boro yakin karo gusti malang galdi ngurunak baik karo gusti Allah wisdibai tangan wisdibai cungur boro-boro ngucap Alhamdulillah ya pribine Alhamdulillah ini jangan cungur yang kita beli pada karombong cungur aja pencet Alhamdulillah ya cungur pencet Alhamdulillah ya kenapa ternyata kepencetan cungur membuat ambekan dui hirit bisa dibayangkan kenapa cungur ya bangir ibarat senal potresi ngorok ambekan ya bukan cungur bangir ya kan ngomong-ngomong cung pencet dikit supaya apa sekecil apapun penikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu wajib kita syukuri dan semuanya dan semuanya termaktub dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada dalam kitab suci Al-Qur'an adalah bagaimana kita cara mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yang digaungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sampai akhir akhir zaman ada baga uang wis apal al-Qur'an lu hari pabit ulung puluh juzma padukul huw bih apalik wis buh bakal lah cemplung nih neraka loh masa jaga dia loh kenapa karena sambiannya apal al-Qur'an loh maksudnya al-Qur'an itu adalah kalamullah lu terus wani neraka ngobong kalamullah asal ajar ul-huwawlaw wakad awlaw ngapir kebini kekir nah ini kan minimal kita punya hafalan al-Qur'an itu salah satu mu'jizah kedasyatan al-Qur'an mong apa jakang ko nene arf matine masih apal buli maksudnya jakang ketika kita tidak pernah dibaca berulang-ulang ko nene waya mati iklalim kabe loh kok bisa selamakani hari beli iklalim kabe kena ngapakudu ditalkin nurah kenapa nene talqidya itu kan untuk mengingatkan hafalkan ngko pitakunan malaikat warna lima sisi bakal ditakuni marabuka sapa ko nera-mira makanya apalakan la ilaha illallah la ilaha ketika kita terus-terusan membaca kalimat la ilaha illallah la ilaha illallah kagetnya kita bakal mucap la ilaha ill sasaya kita bakal mucap la ilaha ill melesedik kita bakal mucap la ilaha ill kenapa karena sering diucap karena sering di zikirakan maka ketika ditakuni malaikat kagetnya la ilaha ill merobuka la ilaha ill jawab tak kaget jawab tak kaget tapi kaget nih jawaban bukan jawaban maka nekulak lampan jatana jabi terus belajar tentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya belajar tapi juga mengamalkan dan mengajarkannya dalam kehidupan kepada orang lain supaya apa supaya orang-orang yang ada di sekitar kita ini bener-bener percaya yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala percaya nek ngandel nek yakin nek bukan hanya sekedar ucapan tapi juga bukti di dalam kehidupan kehidupan yang ngomong ngandel ngomong percaya kita lillahi ta'ala lillahi ta'ala tapi dalam berlaku kehidupan sehari-hari banyak orang yang menyatakan lillahi ta'ala ternyata durung lillahi ta'ala dari mana itu nampak ketika engkau kecewa dengan kebaikan yang kamu lakukan itu jelas berarti engkau masih mengharapkan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala bahkan wismillah ta'ala selain kecewa lho kenapa karena si ngomongkong gusti Allah si bayar gusti Allah si nyatakan Allah tapi kalau masih agak kecewa berarti masih mengharapkan kebaikan selain daripada Allah bisa saja kan esok baik dirasa kata dalam hadis dalam Al-Quran dalam ajaran agama Islam kita umat Islam ini diperintah oleh ajaran Allah untuk berbuat baik kepada tetangga bener bener perbuatan baik kita terhadap para tetangga lillahi ta'ala apa tergantung tangga eh berjawab ya kita gak bagus karena tangga lillahi ta'ala apa tergantung tangga tergantung tangga baka tanggane baik ya tak baik dimani bahkan tanggane jahat ya tak jahati jale lillahi ta'ala nah kehidupan ini kacau kenapa karena kita ngomongin lillahi ta'ala tapi masih mengharapkan kebaikan selain daripada Allah dan itu tidak pernah kita sadari makanya selain lara hati sering sangkal sering dugal hati ngundek-undek pikirannya ruwet akhirnya penyakitnya teka makanya belajar kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari titik gulak lampada dengan sami mengatakan la ilaha dan kepercayaan itu bukan hanya sekedar ucapan tapi ya kan abdulul dikrit takoruban yang bakal hebat berbicara seringkali menceritakan apa, cerita siapa yang paling banyak Quran itu bercerita tentang Fir'aun dan Nabi Musa siapa itu Fir'aun adalah manusia yang mengaku dirinya adalah Tuhan kita kan rinok ngaku jadi pengheran, mungkanya pengheran iya olah kita memangsa lulus iya iya tapi yang jelas siapakah Fir'aun adalah manusia yang mengaku dirinya adalah Tuhan banyak Fir'aun-Fir'aun di dalam kehidupan yang mengambil kerasa beda di Fir'aun ini petangkah, petung-tung petang-tang, petung-tung dalam kehidupan ini tajukin namun laka kita memangsa si dahan maka-maka aku laklam bagi dengan sami belajar menyadarkan diri di dalam kehidupan makanya bengnen anah kiai limang dina limang bengi dalam kesedihan kenapa? karena kiai dua manuk biyo yang pintar dikir ini dua manuk biyo pintar dikir baka esok kiai tangi subhanallah 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 biyo neki baka na tamo salam walaikum walaikum salam walaikum salam astagfirullahaladzim biyo neki biyo neki biyo biyo neng pasar biyo neng pasar baka ditarik sikil tangan muh nini oblong iya baka ditarik sikil kibene muh nini karabidene iya makanya wong dagangan diyo kita leni sikil tangan karena sikil kibekin kenang apa jadi tali sikil kibek baka sikil tangan si di tarik ya muh nini bagus baka sikil kibek si di tarik muh nini ora ora bagus lamun loro-loro ditarik wong dagangan lengok dibisa jawab biyo si iya iya jadi sikil tangan muh nini biyo kibekin subhanallah selalu nasbih muja muji bari Allah subhanallah wata'ala ninshal sawijinin dina ya pas pragat kibekin sholat kandang biyo durung ditutup anak kucing manjing akhirnya akhirnya biyo ditubruk kucing ternyata biyo kelopokan kukuk 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 kila inna lillahu wa inna ilaihi rajiun biyo ni tewas di pangan kucing kita mau esok sore awan pengin jelang baik ngelamun baik kukuk santri pengen tanggap begitu kukuk bayi iya santri langsung tangkap ada apa ini dia iya kan apa karena Bionnya mati apa karena tim karena akhirnya sepakat para santri kumpul barang kaya-kaya tinggi para santri setelah langkah manuk Bion sobat nolong jelangut baik ngelamon ngelamon baik kumpul pikirannya santri jadi perangkannya jari santri kiai lagi ke laman manuk beyo akhirnya santri patungan patungan nolong kakan manuk beyo kami lebih hebat kami lebih bagus lebih hati dikiranya wikr Akhirnya perwakilan santri teka punten kiai Alhamdulillah gula serencan ngumpulakan yatra pebarengan patungan nanggu apa jari kiai ini ya kula ngelengakan kiai sedina lorokin kinjelangut baik ngelamon baik setelah kematian sang beyo ditubruk ning kucing jadi kula separa santri sepakat bokat kiai kiyungyun karo beyo mau kula para santri kaki wistuku beyo mangga jekiai di tinggal akhirnya kiai gemungu isun ki ngelamon ke yung yung duduk karena mati nih beyo nah terus apa jekiai sing dilamuni sing dilamuniku ya santri-santri isun maksudnya jekiai ya kan muru Dewet para santri biyoneh kita tinggal esok ora-wuru esok ora-wuru awan ora-wuru bengi selalu muja-muji Maring Gusti Allah nggal dina nggal jam bahkan bisa dibilang nggal menit selalu mengucap asmani Allah subhanahu wa ta'ala lo terus ya iku begitu mati ditubruk kucing boro-boro ngucap subhanallah boro-boro ngucap la ilaha'in boro-boro ngucap astagfirullah ternyata begitu 2. rechtnak namu hai ingat rimu nila'ilaha'in bonggawa ayathekos eh itu yang layayan muka sing yang membuat saya sedih Apakah ada nanti diantara sandri-sandri saya yang selalu berpikir pagi, siap, sore, malam Tapi di akhir hayatnya gagal mengucapkan La-Ila-Ila Sampai semangat nih wakil ayo memikirki Senjati wangku aneh meyorai ya orang mumpuh Halo? Jadi yaimah belum dikirakan Biyo Fatih Senjati pikirin adalah sebuah gambaran gelenganku Kamu selalu mengucap La-Ila-Ila-Ila Kamu selalu mengucap mikir yang dasarnya Biyo Begitu ditubruk di kucing Beli metuk kalimat La-Ila-Ila Nah tidak pakaan nih Baca Al-Quran Hapalahkan Al-Quran Kira-kira kegawat sampai tekan akhir Akhir hayat, akhir zaman Karena apa? Karena apa? Kan hafif Al-Quran Kan hafal Al-Quran Beli bakal diobong ini Kenapa? Ya karena geniku makhluk Sedangkan Al-Quran adalah Kira-kira kegawat Kalimat Allah subhanahu Mata Allah Beli mungkin Geniwani ngobong Malah Kira-kira kegawat Kira-kira kegawat Kira-kira kegawat Al-Quran yang akan memprotes Al-Quran yang akan memprotes Kira-kira kegawat Kira-kira kegawat Kira-kira kegawat Ya tapi orang yang menerimanya Tapi yang akan menjadi kedahsyatan Di jalan kehidupan Adalah Ya terus dikembangkan Ayat-ayat ya Allah Subhanahu Wata Allah Dari titik Babaan 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 Akhirnya Indonesia Babaan Kabe Alhamdulillah Wata Allah Teruji Alumni Alumni Babaan Bermayu Babaan Kabe Sumberkuasa Alhamdulillah Kenapa? Manfaat ilmu Kenapa manfaat? Karena bukan hanya Belajar Al-Quran Tapi juga Ditempat Untuk bagaimana Mengajarkan Ayat-ayat Allah Subhanahu Untuk apa? Untuk memerangi Kemusirikan Untuk memerangi Manusia-manusia Yang tidak percaya Kepada Allah Subhanahu Wata Allah Dan ini Yang menjadikan Kedahsyatan Mu'jizat Al-Quran Di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wasallam Kanjeng Nabi Orang anggot Orang anggot Mu'jizat Yang hebat-hebat Orang perlu Tongkat Kanjeng Nabi Ya Ya Karena Angkat Tongkat Pada Belum Nantul Jaman Musa Musa Zaman Nabi Musa Mengkat Digawa Pengen Apa Betta Ya Tapi Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Diberikan Mu'jizat Yang namanya Al-Quran Ternyata Kanjeng Nabi Ini langka Tapi Mu'jizat Terus Berjalan Orang Diberikan Pemahaman Pemahaman Ketuhanan Dari mana Dari Al-Quran Sing Pengeran Nabi Repot Pengeran Pirang Pirang Ya Kan Maka Pengeran Ya Patung Patung Disembay Kenapa Karena Dalam Pemahaman Mereka Tuhan Tuhan Adalah Yang Bisa Menyelesaikan Masalah Semakin Masalah Ini Banyak Berarti Kita Butuh Tuhan Yang Banyak Masalah Modern Kredit 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 jari pangeran kan nidol nah iji Muhammad ya iya jadi usah jakyake pangerannya wahid enak majikannya siji memerintahin mung siji ya tapi ya si bayar ya siji ngonene baka kakin majikan konen laksin bayar makna batin menikin akhirnya logika ketuhanan itu dibalik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi masalah ini Tuhan itu sebagai penyelesaikan masalah tapi di zaman Nabi Tuhan itu majikan maka majikannya akhir-akhir wad hukumnya iya terus mual ahad kona majiknya mbajik mau uang ngel gunasih deh miskin majakinin bayi jarekan jenna binti iya lamun sampe yang tak pai bujang terus mung bujangkin kiwong ngepi cek bisu dudak bisan kaya kaya di sampean ki dipai bujang model kemakinin ki ya boro-boro bisa ngerewangi ngempadian teman-teman korbisa menggali apa bagian tak beli Oh iya beli baik kamu khabat masanya kita dipai bujang ya budaknya pica ya bisu korbisa menggali apa-apa ngempadian teman-teman anjing nabi gemuyo maksudnya di mohammed ya ningkono dipai bujang model kaya koneng beli gelombari duwe pangeran model kaya koneng si bingit ya pangeran ilahkan baka tugol tangannya sing dangdani sapa ya kita aja baka pada blok sing basi sapa ya kita kok si pangeran gabi susah temen si daurit itu logika ketuhanan al-guruan maksudnya mau pangeran diurusik wah yaitu gel kudu di teki di dangdani man kok potel kuping di di dangdani man kok si pangeran nyusaka kentai ya itu logika Al-Gur'an dalam menjawab Tuhan-Tuhan yang berbentuk benda ya Tuhan-Tuhan yang berbentuk manusia ya 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 Quran cempleng bahwa jawabnya ya kan bagaimana bisa menjadi Tuhan baka masih mangan masih nginum mah maksudnya ya bayangin wak lamun pangerannya sampian doyan mangan doyan nginum maksudnya ya wajah kita ngeraktir pangeran iya wajah kita ngedo ma pangerannya dulung mangan ya keleletan gimana jadi betapa dahsyatnya Al-Gur'an menjawab Tuhan-Tuhan baru di dalam kehidupan dan Allah sangat fair jadi Tuhan itu gusy Allah fair sok bokat anak sejenek kita singa kudaddi Tuhan singa kudaddi pangeran silahkan kata Allah tapi buktikan kamu pernah buat apa di dunia ini ngakua jaddi pangeran tapi lo gawe apa lagi gusy Allah gawe bumi ki patung semen dirangsak kalau kamu bisa membuktikan itu kamu berhak menjadi Tuhan tapi ternyata enggak ada satu makhluk pun yang bisa membuktikan itu mengakannya begitu Pir'on ngaku dari pangeran kalau Subhanallah Subhanallah Pir'on ngaku dari pangeran ini seperti tanggung-tanggung sudah dipersiapkan semuanya ngaku jadi pangeran sekeliling jangkat dikit ngakirnya begitu Nabi Musa kamu menyembah siapa saya menyembah Allah Subhanallah wa ta'lai Musa ini alam dunia dimselahkan Tuhan umum kita dewek Tuhan ngelangit ya guys kau bakal ngelangit bahkan kita nanjak nah Jakir ongawe memungkinkan tertinggi kan akhirnya ngelepaskan anak panah dalam sebuah riwayat panah di canda mudutung sebab kenapa mudung geletak anak getieko dengan pangeran Musa bisa tancap kalau panah akhirnya Musa beli kurang akal kita ngomong rebus sama wati wal wal al kam mengerani lamit lan bumi bumi kita ditekan dari Pir'on ngelangit yang kotak panah dikit Tuhan ngelangit akhirnya jawaban Musa oper gigi beli tadi kinti Pir'on dikandane robus sama wati wal 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 al ya besok kenapa aku menyembah Tuhane Bapak Tuhan Nira Tuhane Bapak Tuhan Nira Tuhane Bungi Fir'a Tau ngelongok Pir'on orang-orang yang bersama Pir'on juga sama ngebak kok kenapa ngebak kalau memang ya Pir'on itu adalah Tuhan lalu Bapak Pir'on pengerannya siapa dan dulu lahir Pir'on itu gagal nggak Tuhan Nira on gagal kenapa karena Bapak Tuhane Bungi Pir'on ini Bujuwe pengelan gue pengelan ya pengelan dahulah itu tuh makannya Allah nggak mungkin bersifat hadis Allah Qadim ya paling paling meskipun meskipun segala perangkat ketuhanan itu sudah dipersiapkan oleh Biroon kan dan neraka Biroon musgawe neraka nekulis kode uru buru beko jaga tu dan neraka di Biroon kibli batu iya kan nah iya suara berbagai macam tanaman buah-buahan apa memang sudah ada yang masuk ke dalam neraka Biroon lu sapa gara-gara nyoreni anaknya Biroon begitu suri ni murag mucab bis bismillah anaknya takon ada Tuhan lain selain bapak saya ada Masito dicemblungakan korban neraka Biroon orang sekirin aku sudah dipengairan neraka biblika ablek gila akal kenapa? karena orang yang sudah masuk ke dalam kekuburan pada waktu zamannya secara akal gak mungkin bisa tercerabut tapi ketika Islam itu datang ternyata Alhamdulillah ini zaman sekirin lakak lakak manusia si nyembah patung malah patungnya jadi pajangan patungnya jadi dola dolanan Alhamdulillah semua nunggu dolanane semua nunggu pajangane yang patung sekirin dianyang masak pangeran dianyang dia kan patung segini dalan-dalan kan dianyang diraja patung rongatus cekat disetak coba bayangin berarti sekarang patung menjadi Tuhan sudah tidak menjadi Tuhan kenapa? karena kecerdasan berpikir kenapa bisa cerdas berpikir? karena ayat Allah subhanahu wa ta'ala tapi semua nunggu jadi pajangan ya nabai waman usah singgabek gikir urusan wayang-wayang beramik ini wayang kami sepujar yang kono ya itu yang haram-haram haram-haram ini sepujar yang kono ajaman yang kunwayang singgurung jelas haram singwis jelas haram masih yakin sindagangan minuman keras seluruh ulama itu sepakat itu adalah haram tapi masih yakin ini pemanding wayang keterkandam makanya makanya kecerdasan di dalam berpikir bagaimana menjadikan suasana ini Adam suasana ini Ayumi suasana ini tantram apa perkenalkan kepada masyarakat tentang Allah subhanahu wa ta'ala al-khalik al-ba'ad ya kan yang berkuasa atas segala sesuatu yang mengatur segala sesuatunya ketika beliau ketika Allah dinyatakan al-raza al-raza Allah yang memberikan rizki maka tidak ada satupun makhluk yang bisa mengantarkan rizki kepada dirimu tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala bakal misi yakin misi Allah si nge-rejek ini misi bangsa ngara keserian kalau BRT BPJS ini seorang keserian dan ini keserian karena masih menganggap si bagi rejek itu departemen keuangan maksudnya kalau Allah yang membagi rizki maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghalangi untuk engkau menerima rizki itu kenapa? karena kursi Allah beli mungkin kesasar bagi rejekiku bakal duduk ini makin misi dengan depan mata memang sesidah ya tadi ya tidak ada rezeki beli kena dipikiri tapi digulati terus lururi rizki Allah subhanahu wa ta'ala yang bakal katun jelas pasti yang bakal duduk rezeki beli bisa contoh contoh sampai yang duit ya jam iahan jam iahan mau diuntang marhabanan nih salah sawijin kepala desa akhirnya mangkat duduk jam iahan wong patang buluh ternyata wong patang buluh salah satu dari mereka ada yang tidak berangkat kenapa? lagi sakit jadi sing mangkat wong telung buluh sangat sing beli mangkat wong siji secara akal sing gadang olibrak tak sing mangkat apa sing orang mangkat sing sing mangkat sing orang mangkat dia beli bakal oleh berkat tapi ternyata ternyata sing undang awas biasanya wong patang buluh iya jadi kini anak wong telung buluh sangat mendi anu jewa rasing kemel lagi kelaram ya lagi sakit akhirnya manji manji mangjer berbisik di istrinya bu orang batang buluh yang beli mangkat cici yang biasa ini sakit jadi dikirim dikirim dan berbisik 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 sing seka wong tulung bulu sangat durung diberkati damar kapanan dikit daun wajah ya rabbi salih ala muhammad ya rabbi salih alaikum wa salih ya rabbi falirul wasilah ya rabbi wadilah ngembeng wajah sing nih ngomawis lagi ngelakapi berkat nabaknya itu rezeki dari Allah subhanahu wakalah sing katone oli ternyata gurung sempat makan sing beli mangkat malah mangane hulu malah sing mangkatnya begitu peragat marhabanan ditelepon lalu jiwa anaknya lagi lara akhirnya si damangan beli ngomong ne beli sudah berkat di buntel bayi cek motor balik mengumah ketanggalan jagat kita susuan belah nyentung berkat di buntel bayi jadikan arani rizki Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah menyatakan dirinya itu adalah arruzat dari kata-kata dari sejak awal sampai tekan akhir kehidupan semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala makanya begitu dahsyatnya logika Al-Quran dalam menjabarkan siapa Allah subhanahu wa ta'ala sampai dijelaskan kurang sepira nih musti Allah nih menusa ya kan diciptakan sebagai makhluk yang paling baik tapi ternyata manusanya beli gelembabdi beli gelembabdi kemarin Allah subhanahu wa ta'ala maka ketika manusia itu tidak mau berbagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala meskipun engkau sebagai makhluk yang paling baik yang Allah ciptakan tapi Allah juga tidak segan-segan untuk menjerumuskanmu ke dalam tempat yang paling bunga sekalipun kapan ketika kita menyusani beli tunduk maring aturan agama Allah subhanahu wa ta'ala sekalipun kamu adalah makhluk yang paling bagus kenapa dicengguh gak akan menempatkan paling mudah karena kamu gak menurut aturan Allah kok bisa jadi kami yang paling bisa siapa yang akan menjatuhkan kita kehidupan yang akan menjatuhkan kita ketika engkau tidak tunduk kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala engkau bukan lagi manusia ketika duwe ati tapi beli duwe bawa rasa duwe kuping orang ilok nerungon kalau kuping ini perkara kebagusan duwe mata tapi orang ilok kegeleng kalau mata ini perkara keimanan kuping ini ngelengkau kena ngelengkau kena di sini beli karuan tapi begitu ngelengkau kena ayatnya tegusti orang kena kena ngelengkau kena ngelengkau kena bagus mah katon ngeleng titimah yang otot tapi ngeleng fakir miskin yatim piatu ya orang iya orang dua hati tapi laka bawa rasa apa kata Allah subhanahu wa ta'ala menusahkan kaya konon kudutu menusah tapi satwa yang menusah bakal beli anut beli tunduk nih aturan Allah subhanahu wa ta'ala bakal biarani satuan misaf aja kan coba ditinan bakal beli tunduk nih aturannya Gusti Allah mas satuan datin maksa tak belom karena wang lanang karawang wadon uripe bareng seumah tapi beli kawinan maning arahannya tumpul satuan budu kenapa jadi satuan karena beli tunduk nih aturannya Gusti Allah iya kan ya iya nabocala nanggwagwagwarang wanteng iya kan tapi bakal nguyung agak dia kaya satuan budu mana bocah wadon ayu tapi kelayaban bay mangkat sore balik esok mangkat sore balik esok harangnya kupu-kupu satuan budu anda mengusuki ngutang akan duit sejuta balik rong juta rong juta balik ngelung juta patang juta balik limang juta harangnya linta satuan budu jadi ketika kamu tidak tunduk kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala bakal jadi satuan biarani satuan balhum adol kata Allah bahkan satuan lebih mulia ketimbang menusuk masuk masuk ke titik nama bakal beli tunduk ngaturan negosio mana gambar satuan bingungi enak ya karena ini larutan gambar padak satuan budu misalnya satuan tapi dinungnya adem malah ada botol gambar yang wong dinungnya belengar nah iya jadi jadi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala adalah cara Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan manusia dari kehidupan dari penekanan dari kezamnya kehidupan zaman Allah berikan jalannya dimana jalan itu ada dalam ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala berbicara ketuhanan begitu jelas Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang ketuhanan orang-orang yang tadinya tidak percaya orang-orang ateis pun ketika diajak berdialog tentang ketuhanan dengan bahasa-bahasa Al-Qur'an mereka akhirnya sadar bahwa sana anak nih perkara kang anak nih alam dunia ini pasti ada yang mengadakan siapa yang mengadakan itulah Allah subhanahu wa ta'ala hari bakal laka pengairan juga-juga anak abis ini teori big bang ya big bang mau ini sembilan itu benar apa akhirnya terbantakan makanya orang-orang yang percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tertutama Kang Anadim jaga Indonesia susah untuk terceratuk ya bakal uang wis mulai nglakoni solat limang waktu dibayar hirabay beli nga arah kongkong tinggal alhamdulillah nga sekalipun nga sekalipun dibayarin rongjuta kongkong aja solat beli kita maharap ngakoni solat iya bakal dibayar rongjuta mabok cak aja solat manung cak tapai duit rongjuta mong harapan solat tapi begitu di ganjar dagangan nilaris anak dan yawra-yawra mibu rongjuta kita beli diterima ngente bisa ketewu beli sembahyang pisang iya sasar atau tidak sasar dalam kehidupan gula lemban jenengan sami makanya makanya ya pembelajaran gula lemban jenengan sami dalam kehidupan menyadarkan diri supaya apa supaya air yang kita terima ketika kitanya ini bersih ketika kitanya ini susu maka air itu akan tetap menjadi suci tohirun linapsi wa mutakhiron nilai ya bisa berseni awa kebewe bisa jadi kebersihan kongkong wong sejen itulah hakikat air hujan itulah ayat Allah subhanahu maka Allah jadi ketempelan kur'an anasin karfei dewek ya namun usane dewe anasin ngora ya ora embu ya ana tapi ada lagi yang akan lebih banyak dan bermanfaat di dalam kehidupan adalah sahabikom bil khair orang yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala orang yang berkhidmah kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang yang betul-betul menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya pengabdiannya di dalam kehidupan sebagai Khalifatullah bil-arab ya nyebarahkan ayat-ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala ngajarahkan 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 akhirnya Islam bisa persebar ke seluruh muswantara Indonesia alhamdulillah menengani ngintibai baka dasare kuat dasare ana insya Allah pindah singkene balik meng desa ngajarahkan kur'an nih desa nembina taju gembina sandri nembina masyarakat alhamdulillah akhirnya banyak orang yang kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketika bumi ini banyak menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala ketika bumi ini banyak memuja-muji Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah akan bukakan barakah kehidupan minas sama'i wal wal'ar kalau ahlal qura itu benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah akan buka barokan dari langit dan dari bumi musing langit siap aja kan yang paling berwetan loh kenapa ya karena pemikiran kita nembe tekan hutan ada yang lebih besar daripada hujannya banyak hanya model sinyal hanya model gelombang hutan hanya bisa ngasilakan cukul 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 gelombang lebih banyak lagi bisa buka internet bisa buka ini bisa buka gitu sehingga dunia hanya digenggaman tangan begitu wong pengen menyatakan jagat segodong keler ya bisa segodong keler yaudah Allah yaudah Allah lebih dahsyat daripada itu kita benggok pakai HP bisa baru menti-menti orang apa mani ngusti Allah bisa ngeleng segala 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 CCTV 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 borong CCTV di gucci Allah rambut dia bisa ada di sisi CCTV maka ketika amal perbuatanmu diputar di sana memasuk akal akal irani single mancing bukti ini memori sing sejentik bisa 400 GB 500 GB lah menerima ratus giga isi 3 GB di lemak bilang tahu mutri apalagi yang menjadi memori kehidupan itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala maka mustahil Allah tidak pernah tahu kenapa karena tahunya Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya sekedar tahu dari mana tahunya Allah karena Allah yang menciptakan maksudnya eh baka wong singgawe itu pasti lebih beru daripada wong singgora gawe contoh katun beli kinti katun 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 kan tapi lah untuk taruh ini katun beli tapi baka kita sih taruh ini berulih berulih sampeyan ngawa emas sekilo akhirnya begitu sampeyan gawe bangunan ning tengah-tengah saka di anjini mas maus le lakasin buruh mung sampeyan tutup karo saka terus sampeyan mangkap di jokarta telung bulu tahun buruh beli nih joro saka kuna namase masih kenapa terus pengiraan simpengin sampe segini yang anggar pengirannya makhluknya makhluknya jadi gak mungkin kamu bisa berdusta di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan zaman Nabi Adam dengan Tuhan zaman sekarang sama gak masih butuh kuhun berubah gak tidak akan pernah berubah makhluknya 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 yang maha segala enggak lah ini kadang-kadang mendungsani yang merendahkan kita bela agama Tuhan emang perlu dibela ya kalau gak ada saya Islam bagaimana Islam pernah ditinggalkan manusia yang paling hebat di dalam kehidupan siapa Nabi Muhammad SAW begitu apa tempatnya kanjeng Nabi apa Islam ini bubar orang biasa-biasa bah lanjut akan nih para sohabat Islam masih tetap kenapa karena yang menjaga Islam itu Allah makanya berkhidmatlah kepada Islam teruslah belajar tentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala sebarkan apa yang harus disebarkan supaya manusia benar-benar kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala karena ketika manusia itu sudah betul-betul kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka kenyamanan kedamaian akan menghampiri dalam kehidupannya hidupnya selalu tersenyum kenapa karena tahu semua ini adalah aturan Allah subhanahu wa ta'ala semua ini berjalan karena rahmat dan barakah Allah subhanahu wa ta'ala maka engkau tidak akan pernah bersedih untuk menatap kehidupan selalu disenyum bokat wisku dunia kayang kayang alhamdulillah kita masih lebih hebat dibanding karokan karokan saya lebih kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala wong kanakana sugi duekin tapi cuma-cuma karena tidak kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala kita ma'alhamdulillah ngemek banyu ya Allah banyune sampeyan ngedek lemah ya Allah lemai sampeyan bisa melaku ya Allah kuasane sampeyan alhamdulillah dan nanti pada akhirnya saat yang paling hebat engkau menghadap Allah subhanahu wa ta'ala adalah disaat engkau bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala ningkono bakal kapon baka nih atam dunia ning alham dunia mau wis beli beda pira ngakane wis aja tudang ada tuding baka nih ngalham dunia ku wis beli kajak kapira engkau sing beda kakanku baka wis tekankana baka dikane wis ini labang suarba terus anak kaji masih kelasa dulu eh eh hari ini kini mangil lah kandanya gitu ya iya sampeyan beli bisa ngolok ngolok sepapada baka nih masih ngalham tuh ya iya bunuh juga kan baka duha ini solot baka nih geli sugi yung ake wong sugi orang duhaan maning usapa cina ya iya kan tiba kani ngalham dunia mau masih beli beda bila apa yang akan membedakan engkau benjang ngalham akhirat makanya aja belaka dikit kepedak-pedak bedik bengarani wong di neraka ternyata sindyara ini neraka wis uncang-ucang suarka kisimin kone neki weh jaren neraka kita ko ulu kita suara kandek engkau tekan tanah ya mohon lu nih kalau disini gak bisa ya kita terus berusaha untuk mendapat rida Allah subhanahu wa ta'ala dengan tidak memponis orang lain tidak mendapatkan rida santai pak wa ya sholat sholat baca alquran baca alquran usaja pendelak pendelik ini ngamalan ini wong iya yakin kan terlalu rame karo amalan ini wong iya yakin wani mana surat edara nanti bulan Ramadan sampai tengang jam 10 iya yakin pengeras suarin wah komentar ini dia dijerahkan tekan jam rolas bedong ngaji beli tahajud beli ngani mana pengumuman Jumatan mengikuti protokol besok gege dumbangin lagi orang dilarang orang elok Jumatan iya yakin kita lalu repot dengan aturan kehidupan udah biarkan saja kehidupan ini berjalan apa mani gula lampanya dengan samini ngero pondok pesantren alhamdulillah lila membangun komunitas tersendiri membangun lingkungan tersendiri sehingga lingkungan gula lampanya dengan samini alhamdulillah lila terus berusaha mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu watala untuk apa untuk menyadarkan saudara-saudara saudara kita di dalam kehidupan hansing berjuang dalam kehidupan pemerintah ya wis entah ya kita nih ya kita nih terus memperdalami ilmu agama Allah subhanahu untuk apa untuk mengingatkan mereka barangkali jauh makanya Al-Quran juga kan sering menyatakan Al-Quran juga memberikan tuntunan nggak boleh kita berangkat terang semuanya nih iya kan bahkan Al-Quran ini liyam firuna kafa falau lana paro ningkun li virkotin liyata fakohu fitin kudua nasi meneng ngero pondok yang mendidik anak-anak kita yang mengajarkan anak-anak tidak untuk apa untuk mengingatkan makanya orang-orang yang hebat ngomong hebat koning Indonesia anak ini ngero pesantren ngalangnya pengen bapak tua kula bu yu tepula sering ngomong wakiutin hati-hati benjang ake gabus pada kambang ning banyu ne watu ireng pada silem semestine ya omongane wong tu wakunko gabus pada kambang ning banyu ne watu ireng pada silem semestine ya wawah sinom kan tak celetuk ya manemane wong gabus ya kongkon beli kambang ya kambang sun mak gabus mak ya wawah sinom sinomit bengenggah dodo mengkonang engkau ketemu karo jaman kuwan setelah tak pikir-pikir bener juga ternyata simpatin kerampul ki gabus kabe maksudnya gabus ya kan ya ternyata ilmu beli duwe mondok beli ngaji beli ujuk ujuk ngungganin panggung dadi almu karo gabus ternyata sumpada kambang mongeg angba wakil rai rai yang wong duwe isimu duwe pengetahuan, duwe pendidikan ternyata ningleng ngening jarohpondok pasang kren paba kantombek buntok guyi ebat kabe si pating kaya biang mampu Oh kaya-kaya Omongan ewang tua benging Yang mengkenen Model Ya sopai Ya sopai Diskusi Lah apa kabian Gak kaya penghasuh Penghasuh Yang mana sempat Seperti itu Kadang-kadang Facebook Akhirnya debat Di Facebook Dua jam Alhamdulillah Ternyata kita masih mempunyai banyak Watu-watu ireng Yang membunung Bukan batu-batu Permata-permata di dalam Kehidupan Itulah manusia-manusia yang hebat Yang penuh dengan jasa Tapi menyimpan dirinya di dalam Kehidupan Itulah akar dari sebuah pohon Isora perlu di dalam Enda kita memendembain Jero Simbelin Santri-santri pada Metu godong Metu kembang Metu uwe Kenapa bisa metu kembang Kenapa bisa metu uwe Karena ada akar Yang siap hidupnya dihina-hina Diinjak-injak Bakal dipendem Sejero-jero Itulah akar Kehidupan Makanya bersyukur Kulak-lampan Dengan sami Kenalkan ropondo Pesantren Dididik untuk menjadi Manusia yang sejati Memang-menang pesantren Memangani belenak Memangani pesantren Memangani enak Kayak prasmanan Turun Yang hotel Yang pesantren Tau lah pernah ditawari Anak kula digawang Pesantren ini Kamarnya khusus Ini ruangnya Sekian Bayarnya sekian Akhirnya Istri kula bisa Mungkin uang Belum bisa Kenapa saya butuh pesantren Bukan hotel Kira-kira Mangan ya kurang Barengan Ya kan Mungkin Hadus Makan Berang Mengkali Sekarang Seminggu Balik-balik Nah Nggak bisa Beti Tapi dari situ Kita terdidik Menjadi manusia yang Kuat Di pesantren Diajarkan Bagaimana Kita kuat Dalam kehidupan Diajarkan Untuk menjadi miskin Supaya Apa Besok Metusin pesantren Dari uang lalat Beli Agen Biasa Sarapan Esok Beli kebagian Tampak Sekalian Iya kan Akhirnya terdidik Bakal Seanak-anak kita Dididik Dengan Kemiskinan Gede Jadi uang miskin Beli bakal Stres Santai Uripe Tapi ketika Anak-anak kita Dididik Dengan Kenikmatan Itu yang akan Membuat Stres Taka Melarat Stres Loh Kenapa Cilik Melarat Sampian Jura Ya iya Cilik Melarat Gede Melarat Sampai Takang tua Stres Lih Yang mudah Stres Dengan Stres Itu siapa Orang Yang mempunyai Harta Yang berkecukupan Kemudian Iya kan Sugih Sawai Amba Iya kan Mobile Ake Duit Milyaran Akhir Yaron Hewan Waratok Naguit Pirang Pirang Tanai Antok Mobile Antok Begitu Pemilihan Gagal Bili Dati Yaw Langak Awan-awan Nganggo Jasy Nganggo Nijas Oras Rwawang Ngawane Batre Carat Kenapa Karena Ditempat Dengan Kenikmatan Jatuh Kepada Kemiskinan Biasa Stres Tapi bakal Melarat Bili Bisa Santai Rwawang Melarat 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 Alhamdulillah Melarat 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 Kita Sawa Beli Gable Garang Beli Due Anak Teluh Mondok Bayangin Sinawit SD Di Kongkong Nangan Wadus Sinawit Wadus Due Teluh Kelas SD Wadus Due Teluh Sampai Kelas 6 SD Wadus Patang Dulu Mengangkat Di Babakan Sudah Dine Balik Kelinan Wadus Akhirnya Dibang Ubang 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 Dibli Balik Balik Buang Emang Jawa Timur Bila Waktupun Wadus Ya Kulangan Satu Serong Wadus Ikin Gal Mulan Kirim Girup Alhamdulillah 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 Peragat Mondok Peragat Wadus Sekandang Ya Tapi Itulah Indahnya Sebuah Kehidupan Ternyata Ketika Engkau Mendidik Anakmu Di jalan Allah Subhanahu Atalah Yakin Allah Akan Bukakan Jalan Untuk Kita Orang Duanya Man Salah Tarikan Yaltam Subih Ya Ini Man Sahal Law Lahu Bihi Tarikan Ilal Jalan Sapa Lewong Kang Mangkat Berjalan Luruh Ilmu Maka Gusyullah Bakal Gampang Akan Ini Gampang Akan Suargane Suarga Apa Suarga Kesenengan Alhamdul Ketika Engkau Selalu Berharap Kebahagiaan Kepada Orang Orang Yang Ada Di Sekitar Maka Hidup Akan Selalu Berbahagia Kenapa Karena Para Dia Pengen Kira-kira Pada Sadar Pada Eling Pada Gelem Sholat Alhamdulillah Hanya Melihat Orang Melakukan Sholat Saja Sudah Bahagia Jadi Betapa Mudahnya Kita Menciptakan Bahagia Kapan Ketika Engkau Menginginkan Kebaikan Untuk Orang Lain Tapi Bakak Kitanya Sengit Baik Ya Sesek Baik Anak Tangga Gaba Umah Terus Utangan Tim Bocah Ya Tapi Ketika Engkau Mengarapkan Kebaikan Untuk Orang Yang Ada Di Sekitar Begitu Anak Tangga Gable Um Alhamdul Alhamdulillah Tempo Tua Gelam Sedek Jadi Jadi Ketika Engkau Mengarapkan Kebaikan Orang Orang Yang Ada Di Sekitar Untuk Mengabdi Kepada Allah Subhanahu Maka Hidup Akan Selalu Berbahagia Karena Sampian Kedugal Baik Kero Begab Bagusan Tua Tua Sedekah Seminggu Menganggap Tua Tua Terima Rolimun Rolimun Linafsi Tapi Sekalipun Rolimun Linafsi Ketika Terus Terusan Dikucuri Dengan Ayat Ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tempat Kan Mau Nih Ake Najis Ketika Banyi Tambah Dina Tambah Ake Mata Najis Mau Bisa Disocek Bisa Jadi Wadah Mau Dari Bersih Jadi Pada Akhir Asal Sering Dianjini Ayat Ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Asal Sering Para 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 Biai Asal Sering Maca Ayat Ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Muga Mugia Tempat Kan Kotor Mau Bisa Bersih Amin Ya Bapak Ya Wispra Agat Ayat Olah Ini Gimana Iya Kan Ya Jaki Ake Maji Ya Masa Kutut Tulung Pulut Jujud Praga Tak Kentung Gijil Iya Iya Baka Pengen Tutup Yang Ngaji Pondok Masa Keren Ngaji Singawit Fate Praga Tengah Taman Kan Ngaji Taksire Iya Kan Ngaji Bayan Ngaji Mantike Ya Sakan Ega Mundok Wah Nah Iya Ringundangnya Kita Paling Sa Ayat Simpet Jelas Sakan Mada Kakan Nilos Gulat Tanda Dewet Alhamdulillah Aku Sampai Ngar Omong Terus Terus Sebeli Beli Kita Merpen Wisan Ging Iya Ya Kone Boka Kone Kone Kurang Ya Ringundang Naman Kone 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 Ya Iya Sakan Nilari Sikur Yang Wah Iya Semoga Mugia Ketemuan Kulak Lampan Dengan Same Dalu Sabun Kiki Gak Tekatan Tenguruni Hidayah Rahmat Barakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Keduhi Kulak Lampan Dengan Same Amin Ya Ramban Alamin Kurang Langgung Sementen Saking Gula Nihun Agung Nipun Bangab Unten Dilih Wonton Kelepatan Nata Nabi Kekurangan Saking Ungkapan Gula Awit Awal Sampai Akhir Bila Hidayah Wat Taufiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh Sekalian Nungah Ayo Nunggu Lampan Dengan Same Sarang Nihun Dermat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ala Hadihin Yahu Ala Kul Niyatin Saliha Wala Hadrati Sayyidina Wa Mawlana Muhammad Sallallahu Wa Sallam Wa Ala Alihi Wa Ashab Wa Al Al Fatiha Al 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 Suratul adzina lamta alihim gharil makhlubi alihim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala nkuli sahabatu rasulil ajiman walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ina nasaluka al-hudha wa tukha wa al-afaf wa al-ghina Allahumma nawwir kulubana binuri al-Quran Kama nawwarta al-arda binuri al-shamsika wa kamarika abatan abada Allahumma adzina suratul mustaqim wa suratul adzina anahumta alihim gharil maghlubi alihim walakta Rabbana hablana min azwajina wa dhriyatina qarrata ayyunin waj'alna lilmutaqina imama Haza du'auna kama maritana faistajib lana kama waudtana Inneka la tuklif ul-mi'at birahmatika ya arhaman rahimin Salamun qawlami al-rabi al-rahim Wamtazul yawma ayuhal mujrimuna rabbana Aatina fi الدنيa hahasana wa kila akhira hahasana wa kila akhira hahasana wa kila Azaab an-nar Subhana rabbika rabil al-rahimza wa ma yasifuna wa salamun ala l-mursalim Walhamdulillahi rabil al-rahimina bi sirri Wabibarakatil fatiha Iyikan amudu yikan nasta'inah dinasyarat al-mustaqim Asyarat al-adhim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-adhim